Turnamen Piala Gubernur Kaltim telah usai dilaksanakan. Pertandingan yang diikuti 12 klub tersebut dimulai pada 27 Februari dan berakhir pada 13 Maret 2016. Pada Turnamen Piala Gubernur Kaltim 2016 tersebut, tim yang tidak diunggulkan berhasil keluar sebagai juara. Tim Kebanggaan Kota Samarinda Pusamania Bone FC mampu mengangkat tropi dan membawa pulang hadiah 1,5 miliar rupiah. Sementara runner-up yakni Madura United mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar 1 miliar rupiah. Adapun top skor diraih oleh pemain Sriwijaya Alberto Gonsalves, ia mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Sementara Terence Puhiri yang merupakan pemain PBFC meraih gelar pemain terbaik. Dan pemain muda terbaik diraih juga pemain PBFC Arpani. Dari Samarinda Budi Hartono memberitakan.